Sejumlah kios di bekas terminal pasar sentral Maros, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar Rabu Dinihari. Api yang cepat merambat membuat penghuni kios tak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Sementara 17 jenazah korban kebakaran diskotik di kota Sorong, Papua Barat, hingga kini belum teridentifikasi. Dari rekaman video amatir warga, kebakaran yang terjadi di eks terminal pasar sentral Maros dengan cepat melahap sejumlah kios milik pedagang. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat datang hingga kebakaran tidak meluas. Menurut warga, para pemilik kios tak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena saat api membesar mereka sedang tertidur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Di Sorong, Papua Barat, proses identifikasi 17 jenazah korban kebakaran diskotik OO di RSUDC LB Solu, kota Sorong belum dapat dilakukan rabu pagi. Rencananya sebagian jenazah akan dipindahkan ke dalam kontainer pendingin karena fasilitas kamar jenazah di RSUDC LB Solu tidak mampu menampung lebih dari 5 jenazah. Tenda untuk pengambilan post-mortem dan anten-mortem sudah didirikan namun belum ada kepastian kapan proses identifikasi dilakukan karena tim DCI dari Mabes Kori belum tiba di kota Sorong. Biskotik dan karaoke double O di jalan sungai Maruni, km 10, kota Sorong, Selasa dini hari terbakar akibat bentrok dua kelompok pemuda. 17 orang meninggal akibat terjubah kebaran api.